Yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, berimok dan sebagainya. Jadi sementara kami dari pelapor, tak boleh lihat. Kamarudin Simanjuntak akui diusir dari rekonstruksi, sebut Brigjen Paul Andirian bilang pokoknya. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, serta rumah dinas Ferdi Sambo, di Duren 3, Jakarta Selatan. Dimana di lokasi tersebut menjadi tempat kejadian perkara, TKP, penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bripka Riki Rizal, Bripka RR, Kuatma Ruf, serta Barada E. Kamarudin Simanjuntak kecewa, yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob dan lainnya. Sehingga, bagi Kamarudin, tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi. Terima kasih rekonstruksi tersebut. Daripada kita macam tamu tidak diundang mending kita pulang, katanya lagi. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirti Pidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata, pokoknya. Alasannya pokoknya Dirti Pidum, bilang, pengacara pelapor tak boleh lihat, harusnya boleh lihat untuk transparasi, pokoknya tidak boleh lihat, Kombes Pol mengusir kita, katanya lagi. Daripada kita diusir-usir tidak berguna lebih baik kita mencari kegiatan yang lebih berguna, Pungkas Kamarudin. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah tersebut kementeri, dan kini sudah ada komunikasi. Berarti harus ada yang diperhentikan dari jabatannya, pokoknya ada, tunggu aja dalam waktu dekat, Pungkasnya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa. Sampai jumpa.